full setnya oke full setnya seperti keren banget untuk manometernya ready disini dan untuk harga dari senapan ini cuma dibanderol di harga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera berjumpa lagi dengan saya Artur GM di channel Delta Air Evil oke siapa pediler kali ini saya akan membahas untuk spek dari senapan PJP Predator Phantom Black Army tapi nanti saya akan juga untuk pasang teleskop dan peredamnya untuk siapa pediler nih nanti yang belum tahu untuk cara pasang teleskop dan peredam saya sarankan untuk melihat video ini biar tahu untuk caranya tapi sebelum itu jangan lupa untuk like share dan subscribe juga di channel Delta Air Evil oke siapa pediler kita akan membahas spek untuk senapan ini terlebih dahulu mungkin kita akan split sedikit untuk speknya untuk yang apa yang umum saja ya siapa pediler dari laras terlebih dahulu untuk larasnya panjangnya 60 cm dan untuk selombongnya udah dua-dua untuk bahan larasnya ini pakai baja Zumaja yang mereknya Zumaja sudah berkualitas bisa untuk mimis biasa dan mimis look dan senapan ini untuk tabungnya ini botol kecap modelnya untuk tampungannya di 500 untuk tampungannya maaf untuk volume nya 500 CC untuk tampungannya di 3000 PSI sudah PNP regul keren banget untuk chambernya modelnya monolet bahan T6061 atau 6061 untuk rail mountingnya bisa keren banget tampilan seperti ini ini untuk model model apa itu model chamber ini ada variasi kayak dikasih Mika berarti mesin trigger itu kelihatan untuk tampilannya lebih elegan daripada sebelum dan untuk popornya ini model airsoft sudah ada setelan power dan untuk bahannya ini menggunakan ABS kualitasnya bagus banget dan untuk tampilan senapan seperti ini keren banget ini enggak dipasang teleskop dan peredam kita akan pasang untuk peredamnya caranya untuk pasang dilepas dulu navel yang di depan sini ini kan navel namanya sobat pedila kita lepas dulu oke kita lepas kalau sudah seperti ini baru kita pasangkan peredam kita pakai peredam elepan warna merah dan bintang kita pelan-pelan ya jangan pusul karena nanti takutnya geraknya akan rusak atau aus oke kita pasang untuk tampilan pakai peredam seperti ini oke untuk tampilan seperti ini ini pakai peredam sebuah pedila keren banget kan ya bisa dilihat ini tampilan pakai peredam oke wah dan kita akan pasang untuk teleskopnya kita taruh dulu disini kita pasang kita pakai teleskop yang discovery ukuran 6-24 x 42 panjang kan kita pasang disini kalau tambahan rail mounting yang phantom V2 atau model terbaru ini itu sudah bisa digunakan untuk rail mounting bauan pabrik atau standarnya bukan rail mounting pikat ini kalau sobat bediler suka atau apa itu kulino atau kebiasaan pakai rail mounting pikat ini itu bisa yang dibawahnya lagi yang apa yang di chambernya langsung kita pasang seperti ini kita pakai kunci L ya kita ini pakai kunci L untuk masangnya harus apa rapat ya teman-teman atau sobat bediler oke harus rapat ini sudah rapat oke saya perlihatkan untuk kunci L nya itu disini disini untuk kunci L nya oke saya akan saya rapati lagi biar teman-teman tahu ya ini ya seperti ini oke 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 seperti ini kunci L bentuknya tampilannya seperti ini ada teleskop ada peredam ya bisa dilihat dengan baik oke bisa dilihat itu tampilan full set nya oke full set nya seperti ini keren banget untuk manometernya ready disini dan untuk harga dari senapan ini cuma dibantul di harga sekitar 4.700.000an keren banget kan murah banget untuk spek nya sudah premium kualitasnya bagus untuk sobat bediler senapan ini bisa digunakan untuk semua game medium sampai big game oke terima kasih sobat bediler yang sudah menonton video ini seolah-olah sobat bediler berminat nanti langsung hubungi CS kami nomor HP nya sudah kami cantamkan dibawah ini dibawah ini dan untuk cara pembayaran sobat bediler bisa terlalu nas atau COD oke sekian dan terimakasih sebelum saya mengakhiri video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe juga di channel Delta Airifat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam sarang salam salam Terima kasih sudah menonton!